Bocah korban penculikan bersama ibu dan perwakilan kedutaan besar Korea Selatan tiba di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Kamis malam. Mereka menggunakan pesawat jam 10 malam untuk bertolak kembali ke negaranya. Dengan pengawalan ketat polisi, mereka diantar hingga masuk ke pesawat. Sebelum bertolak, keluarga sempat berterima kasih kepada kepolisian Indonesia yang menyelamatkan korban dari para penculik. Sebelumnya Rabu Malam, Jatan Ras Ditreskrimumpolda Metro Jaya menangkap dua warga Korea Selatan yang menculik korban dan membawanya ke Indonesia. Kedua pelaku minta tebusan 1,8 miliar rupiah kepada orang tua korban. Dari pemeriksaan, kedua pelaku korban dan kedua orang tuanya ternyata saling kenal. Dan rencananya, kedua pelaku akan dideportasi pada Jumat pagi.